Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat kami hormati Staf khusus Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulingga Disini ada Pak Aryo, ada Pak Bima Dan ada beberapa pejabat dari BUMN Juga teman-teman dari BUMN Semua pekerja, semua yang ikut menangani BUMN yang saya hormati Disini juga ada PJ Bupati Rembang yang saya hormati, Bapak Imam Saya ini enggak tahu kalau Pak Aryo itu pejabat BUMN Taunya saya itu pengikut Gusme Jadi ini bagian dari ya agak-agak kecelakaan itu Jadi enggak mau Hataman sendiri nyuruh orang lain Hataman Itu khas pejabat itu Jadi pejabat itu kalau punya karep itu biasanya gitu Doa ya diorderkan Hataman juga Ini makanya punya utang ini harus kapan-kapan Hatam sendiri Jangan nyuruh orang lain apa Hataman beliau sendiri mungkin enggak Hataman Tapi ini memang khas Kiai ya Jadi kalau di dunia khas Kiai itu meskipun pejabat Kalau di depan Kiai itu ya harus tetap kayak santri Beliau beberapa kali kesini Dan enggak dengan status sebagai pejabat Sebagai santri Saya tadi ngasih tek atau takbir dalam bahasa pondok Supaya nanti diserahkan kepada putra-putra Gusme Bahwa tradisi yang beliau lakukan Itu sudah benar sesuai referensi atau rujukan-rujukan kitab Yang ada di beberapa pesantren Saya sedikit cerita tentang hubungan pejabat dan Kiai Dulu Imam Malik Itu ngarang kitab namanya Al-Muatok Itu dikarang 16 tahun Jadi bisa dibayangkan Dikkarang orang yang sangat alim Masih ngarangnya dalam waktu 12 tahun Ditirakati, disolati, diteliti, diulang lagi Sampai 16 tahun Sangking populernya kitab itu seorang presiden Kalau dulu era Dulu khilafah Itu minta supaya Imam Malik datang ke istana Mengajarkan Al-Muatok ke putra-putra Harun Ar-Rasyid Ini saya agak muji sisi benarnya Pak Ar-Rasyid Apa kata Harun Ar-Rasyid ketika didatangi adjudan presiden Al-ilmu yuqta layakti Ilmu itu disoani bukan yang soan Jadi ini agak benar lagi UMN Sudah benar ini Mau datang kesini Tapi jangan hitung hutang Saya pernah datang Gus Nanti kapan-kapan kau yang datang Itu gak ikhlas kalau Itu ngawur sekali Singkat cerita Harun Ar-Rasyid itu datang Imam Malik itu orang yang sangat menghormati ilmu Sehingga beliau duduk di atas Di sofa di atas Karena Harun Ar-Rasyid itu presiden Khalifah Beliau ngiranya itu dipersilahkan Dipersilahkan duduk setingkat Imam Malik Akhirnya beliau duduk Berdampingan dengan Imam Malik Kata Imam Malik sebelum ngaji Dimana-mana orang ngaji itu harus sopan Gak boleh orang ngaji setara dengan gurunya Turun Imam Harun Ar-Rasyid turun Turun terus awar santri-santri Baru Imam Malik mau mulai ngajar Suatu saat Imam Malik itu datang ngurus KTB Datang ke istana Kata Harun Ar-Rasyid Kenapa kau tidak minta supaya kami yang ngurus Kata Imam Malik Saya kalau urusan negara itu rakyat Sehingga saya daftar ya antri Tapi kalau urusan ilmu Kamu santri saya Jadi orang dulu itu sudah profesional Jadi kalau Harun Ar-Rasyid pas ngaji sebagai santri Tapi kalau Imam Malik urus KTB Sebagai rakyat Ya antri Ya beliau yang datang Jadi itu sudah ada percontohan Hubungan yang sangat elegan Yang sangat saling menghormati Antara seorang umarok Yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid Dengan Imam Malik Padahal kita muatok itu kitab Yang sangat luar biasa Akhirnya suatu saat Anak-anaknya Harun Ar-Rasyid itu disuruh ngaji Ini tuh penggawaiannya Ini tuh pekerjaannya itu Suruh bawa kendinya Imam Malik Kalau mau wudhu Pernah suatu saat Imam Malik wudhu Yang mengucurkan air itu Putranya Harun Ar-Rasyid Hanya dikucurkan ketika Mbak Soh wajah dan tangan Pas Harun Ar-Rasyid lewat Dinasihati juga Harusnya kamu tidak hanya Mengucurkan untuk wajahnya Juga untuk kakinya Padahal itu anak seorang presiden Jadi betapa dulu itu Harkat dan martabat ilmu itu Sangat dihormati Nah kenapa demikian Karena ilmu ini Yang membentuk sebuah bangsa Jadi kalau kita berpikir jernih Oke kita ada BNN ya Polisi yang nangani narkoba Terus ada beberapa Jabatan atau institusi negara Yang bisa mengawal kecurangan Misalnya ada KPK Ada BPK Dan sebagainya Tapi tanpa masyarakat Dibentuk Kiai Dan dibentuk norma-norma agama Itu capek Mayoritas orang tidak mencuri Itu ya barokahnya Dididik Kalau mencuri itu dosa Kalau nanti masuk neraka Sebelum ada KPK dan BPK Itu orang tidak nyuri Ya sudah banyak Karena memang tidak nyurinya Itu faktor agama Bukan karena takut KPK Artinya tanpa agama Tanpa nilai-nilai norma Itu tidak bisa kebayang Indonesia Karena orang Nanti tidak maksiatnya Atau tidak salahnya Itu takut aparat Bukan takut Tuhan Makanya kalau Buyunan anekdot Anekdot khas itu Ada orang melanggar Rambu-rambu Ketangkep polisi Kamu tidak tahu Kalau ini larangan Ya tahu pak Kenapa tetap melanggar Karena tidak tahu Bapak di sini Itu menunjuk polisinya Itu khas Indonesia Jadi kalau tidak melanggar Itu karena takut aparat Bukan karena kesadaran hukum Tapi kalau urusan rambu-rambu Itu seperti itu Tapi kalau urusan orang Tidak zina Tidak maling Tidak korupsi Itu hampir mayoritas Orang Indonesia Itu karena takut Agap Allah Atau takut dosa Sehingga di desa terbelakang Yang tidak terjangkau polisi Atau di daerah-daerah Yang sangat terpencil Itu perilaku leluhur Yaitu tidak nyuri Tidak zina Tidak apa Itu ya tetap jalan Karena mereka memang Dididik oleh agama Sehingga Keinginan kita terbesar Adalah bahwa Sesuai konsep Imam Muzali Al-ulama Wal-umaro Tau amani Jadi Ada Sinergi lah Antara ulama Dan umaro Dulu Biasa Raja-raja itu Ngaji sama ulama Tapi ulama Juga Biasa Antri di kerajaan Untuk ngurus Administrasi negara Jadi Beliau-beliau Bisa sebagai rakyat Tapi juga Sekaligus Sebagai guru Karena Beliau-beliau ini Orang-orang yang Bisa menanggalkan Egonya Lalu Kenapa Kerajaan dulu Itu begitu Kuat Ada Contoh paling populer Dalam Mengelola negara Yaitu Umar bin Khotok Itu Sayyidina Umar bin Khotok Itu Bajunya Jubahnya Itu ada 12 jahitan Sangking jeleknya Jadi Sangking jeleknya Itu 12 jahitan Ada pernah Seorang Kiai Yang cerita Ketika Betul Magdis Itu Ditaklukkan oleh Pasukan Umar Itu Beliau harus Naik Unta Dari Medinah Sampai Jerusalem Karena Kerajaan Yang ditaklukkan Itu Membayangkan Umar itu Seorang presiden Seorang Khalifa Pasti Ternyata Pas Sampai Gerbang Jerusalem Umar Yang nonton Unta Karena Ketika Unta Itu Hanya Satu Sama Pengawalnya Bilang Saya Mau Naik Unta Asal Gantian 2 Kilo Umar Naik 2 Kilo Ajudanya Yang Sampai Lepas Mau Pintu Gerbang Pas Giliran Umar Yang Nuntun Kata Ajudanya Kali Ini Jenengan Yang Naik Saja Tidak Saya Tidak Mau Bohong Jadi Yang Disambut Ya Judanya Karena Judanya Pakaiannya Lebih Bagus Dan Umar Pakai Juba Yang Berjahit 12 Jadi Betapa Orang Orang Dulu Ketika Jabat Itu Malah Tasawuh Karena Itu Dipandu Oleh Agang Setelah Itu Ada Beberapa Sohabat Yang Usul Ada Pesta Karena Ini Hari Kemenangan Kata Siddhina Umar Di Antara Kritik Allah Kepada Orang Orang Yang Tidak Benar Adalah Jatah Kenikmatan Kamu Sudah Kamu Habiskan Di Dunia Maka Di Akhirat Sudah Ada Jatah Maka Kata Umar Jatah Kenikmatan Saya Saya Biarkan Utuh Maka Tidak Saya Nikmati Sekarang Makanya Ini Saya Sekaligus Minta Sama BUMN Pokoknya Tidak Usahlah Ngundang Saya Ripet Selain Ripet Ngaji Ngaji Saja Saya Ini Jadi Kiai Itu Bingung Sering Di Hormati Orang Dicucuk Kadang Disangoni Kadang Ya Mikir Nak Jatah Kuntek Terus Bih Maka Saya Sering Ngebes Biasa Hidup Saya Karena Saya Tidak Ingin Jatah Saya Habis Tapi Kadang Kadang Orang Itu Ingin Berlebihan Menghormati Kiai Saya Berkali Kali Bilang Ketika Ada Orang Menghormati Saya Itu Yang Repot Saya Yang Menghormati Benar Karena Menghormati Kiai Tapi Kiainya Yang Masalah Kalau Kalau Tidak Bisa Melolah Hatinya Jadi Tama Makanya Ini Kan Ya Sudah Saya Tetap Sebagai Kiai Ngajarkan Ikhlas Makanya Guyonan Di Kitab Kitab Dulu Kalau Ada Orang Cantik Soan Kiai Kata Kiainya Saya Yang Bingung Kamu Melihat Saya Ibadah Saya Melihat Kamu Masalah Jadi Jadi Tapi Kalau Kiainya Enggak Soleh Enak Sama Sama Senang Masalah Kita Ini Soleh Maling Enggak Berusaha Soleh Jadi Kalau Pak Aryo Soan Sini Dia Benar Sudah Sopan Sama Kiai Beliau Pejabat Sopan Saya Yang Masalah Misalnya Saya Ke Jakarta Terus ingat Pak Aryo Ingin Difasilitasi Saya Jadi Repot Kemungkinannya Kecil Kalau Saya Ke Jakarta Hubung Itu Kecil Dan Tersinggung Saya Selama Ini Sering Ke Jakarta Saya Hampir Per Tiga Bulan Tempat Bulan Datang Ke Pondoknya Pak Kures Ya Jarang Hubungi Pejabat Ya Sudah Kalau Mau Maji Maji Kenapa Saya Menekankan Ikhlas Karena Ini Kan Acara Hataman Di Antara Pokok Dari Ajaran Quran Adalah Jadi Kalau Sudah Berani Beragama Kita Harus Ikhlas Dan Saya Berkali-kali Bilang Ikhlas Itu Mudah Harus Dilatih Saya Berkali-kali Memberi Analogi Itu Gampang Sekali Lama Sekali Kita Bilang Kalau Yang Putih Itu Putih Lama Sekali Kita Bilang Yang Hitam Itu Itu Tidak Ada yang Gajik Kenapa Kita Mengatakan Tembok Ini Putih Karena Memang Putih Kenapa Orang Mengatakan Peci Itu Hitam Karena Memang Hitam Semuanya Ngomong Seperti Tapi Pas Anda Ngomong Allah Itu Tuhan Minta Masuk Surga Pas Hubungan Dengan Tuhan Selalu Tak Ikhlas Padahal Kita Biasa Ngomong Kakekat Ini Ikhlas Kita Ngomong Tembok Ini Putih Ikhlas Ngomong Peci Hitam Itu Pas Ngomong Kalau Allah Itu Tuhan Minta Surga Padahal Bedanya Apa Hanya Sama Ngomong Mengatakan Sesuatu Yang Nyata Sehingga Saya berkali-kali Bilang Dan Ini Akan Sampai Saya Mati Di Antara Gojlokan Allah Sama Orang Soleh Orang Soleh Nanti Digojlok Sama Allah Kenapa Kamu Nyembah Saya Karena Saya Masuk Surga Ya Allah Satu Ditanya Kenapa Kamu Nyembah Saya Karena Saya Takut Neraka Ya Allah Berarti Kalau Saya Tapi Kadung Keliwat Alasannya Itu Makanya Saya Tidak Pernah Bilang Ke Anak Saya Gini Kamu Harus Syukur Karena Bapak Dapat Pekerjaan Tidak Pernah Kamu Harus Syukur Bapak Punya Uang Nanti Syukurnya Nunggu Bapak Punya Uang Kalau Tidak Bapak Ribet Maka Yang Bupati Yang Pejabat Tidak Usah Syukuran Syukuran Bapak Naik Pangkat Bapak Direktur BUMN Nanti Kalau Tidak Sudah Pensiun Sudah Syukurnya Hilang Karena Ini Kan Ngaji Sama Kiai Saya Ajarkan Khas Kiai Saya Sampai Sekarang Tidak Nikmati Kebesaran Nama Saya Karena Tidak Harus Dilatih Kalau Kita Bisa Mengatakan Putih Putih Ikhlas Tanpa Tekanan Tanpa Imbalan Kenapa Pas Ngatakan Allah Tuhan Harus Minta Surga Padahal Allah Itu Tetap Tuhan Meskipun Tidak Menciptakan Surga Dan Nera Nah Dari Pemahaman Seperti Ini Para Mufasir Itu Tahu Kualitas Kalimat Fattakunia Ulil Alba Takutlah Kepadakah Saya Jadi Kualitas Kata Fattakunaro Sama Fattakuni Itu Bagi Orang Orang Hakikat Lebih Takut Kalimat Fattakuni Kata Orang Orang Tasawuf Neraka Itu Nanti Itu Kita Mesti Masuk Tapi Kalau Allah Sekarampun Sudah Ada Jadi Kalau Cara Berpikir Orang Tasawuf Gini Ini Karena Pak Bima Mesti Tidak Belajar Tasawuf Karena Belajarnya Nyari Uang Tidak Ajari Cari Tasawuf Tadi Sudah Tak Goj Harus Ngapalkan Quran Kalau Cara Berpikir Tasawuf Gini Surga Dan Raka Itu Mu'ajalah Itu Nanti Kamu Nyembah Allah Ingin Masuk Surga Takut Menghindari Maksiat Atau Takut Sehingga Tidak Maksiat Karena Takut Neraka Dan Surga Itu Simbol Ridhonya Neraka Simbol Bencinya Subtunya Allah Terkata Orang Orang Tasawuf Cara Berpikir Allah Itu Sudah Ada Sekarang Mulai Dulu Sampai Sekarang Allah Sudah Ada Kalau Allah Sudah Ada Berarti Allah Sekarang Bisa Berstatus Ridhonya Kekamu Atau Berstatus Benci Kenapa Takutnya Nanti Allah Sekarang Takutnya Ya Sekarang Juga Kamu Harus Amal Nakda Nakda Kes Allah Ada Sekarang Ibadahnya Harus Ada Sekarang Makanya Kata Orang Orang Tasawuf Kata Orang Orang Tasawuf Andekan Allah Bikin Surga Atau Neraka Ya Saya Tetap Nyembah Karena Surga Itu Simbol Ridhonya Bahwa Surga Itu Nyata Ada Iya Nyata Ada Dengan Segala Fasilitas Itu Nyata Tapi Bahwa Surga Itu Tetap Kamu Masuk Surga Karena Cari Ridhonya Allah Kalau Allah Sudah Ada Berhari Ridhonya Sekarang Sudah Ada Kamu Cari Sekarang Jangan Nanti Nanti Sehingga Kadang-kadang Orang Yang Masuk Surga Kelas Amatir Masjur Ada Seorang Wali Masuk Surga Ketemu Allah Ditanya Karena Wali Ini Biasa Menyafati Murid Murid Kenapa Murid Murid Saya Tidak Kelihatan Soan Jenengah Murid Murid Kamu Ingin Masuk Surga Karena Ingin Makan Enak Punya Bidah Dari Cantik Cantik Itu Di Sana Tapi Mereka Lupa Saya Akhirnya Di Surga Tapi Tidak Ketemu Tuhan Karena Ingin Ya Sudah trauma Punya Istri Jelek Cerewet Banyak Orang Masuk Surga Yang Agak Kacau Enak Sudah Surga Nanti Disana Gak Usah Sholat Gak Usah Puasa Jadi Sholat Yang Sekarang Gak Problem Jadi Banyak Orang Orang Islam Yang Islam Mungkin Imannya Amat Tiran Enak Masuk Surga Gak Ada Subuh Lagi Gak Ada Puasa Bebas Itu kan Orang Ajar Betul Jadi Ibadah Sudah Anggap Problem Bandingkan Dicerita Dunia Wali Ada Wali Bertanya Gini Ya Allah Di Surga Itu Ada Sholat Ditanya Sama Allah Kenapa Tanya Gitu Kalau Tidak Ada Sholat Mendingan Saya Dik Di Surga Dia Tidak Bisa Bayangkan Ada Kenikmatan Di Atas Sholat Kalau Tidak Bisa Bayangkan Kalau Di Surga Masih Disuruh Sholat Sampai Sekarang Kita Tahu Berhentinya Sholat Itu Kapan Kalau Sampai Tanya Gitu Kalau Ingin Berhenti Sholat Tidak Jadi Artinya Harus Dilatih Ilmu Ilmu Tasawuf Seperti Ini Hidup Itu Nyaman Hidup Itu Nyaman Dulu Pak Imam Ini Ada Pak PJ Rembang Itu Dulu Ada Seorang Raja Didatangi Ulama Gimana Cara Saya Adikmati Jadi Seorang Raja Ulama Itu Nasihat Hanya Gampang Dia Omongin Gini Pak Raja Kalau Kamu Di Sahara Di Padang Sahara Kemudian Anda Ke Haus Kalau Tidak Minum Satu Gelas Air Anda Mati Apakah Terus Kemudian Yang Punya Air Kamu Tak Kasih Air Tapi Saratnya Kerajaannya Kasihkan Saya Kamu Kasihkan Apa Milih Mati Wah Yang Milih Dikasih Air Mendingan Tidak Jadi Raja Tapi Hidup Terus Kamu Jangan Bangga Dengan Satu Kekuasaan Dengan Satu Kerajaan Yang Nilainya Sama Dengan Segelas Air Akhirnya Dia Terjadi Raja Yang Soleh Karena Ternyata Apa Layus Yusawi Kak Samain Tidak Sama Atau Ya Nilainya Itu Masih Kita Kita Yang Rakyat Yang Tidak Jaban Misalnya Masyarakat Itu Harus Berpikir Gitu Orang Tidak Jadi Bupati Tetap Hidup Tidak Jadi Pegai BUM Tetap Hidup Tapi Kalau Tidak Minum Air Itu Mati Dan Rakyat Itu Bisa Minum Air Artinya Apa Kita Dan Mereka Sama Sama Nikmat Yang Bisa Apa Mempertahankan Kehidupan Jadi Nikmat Selain Itu Tidak Pokok Sehingga Orang Itu Bisa Jadi Wali Jadi Ini Resep Jadi Wali Jadi Wali Itu Harus Tirakat Dala'el Terus Wak Pernah Makan Nasi Itu Keberatan Jelas Pegai BUM Enggak Mau Itu Mesti Enggak Mau Enggak Mau Enggak Mau Enggak Bakat Jadi Enggak Enggak Mau Karena Ini Saya Tau Banyak Tentang Beliau Ben Selamat Dulu Abahnya Itu Ditobatkan Gusme Dengertikan Agama Oleh Gusme Karena Beliau Ingin Tetap Mencintai Kiyai Korbannya Saya Karena Gusme Meninggal Terus Mahabahnya Diarahkan Saya Berdoa Supaya Diarahkan Ke Banyak Kiyai Supaya Saya Tidak Jadi Objek Sasaran Itu Juga Repot Saya Sering Disohane Orang Dari Kalimantan Sulawas Saya Ngedul Kanjengan Saya Ngedul Kanjengan Jangan Sudahlah Pakai Kiyai Lokal Disana Sampai Nggak Gembi Saya Kiyai Lokal Disana Juga Nggak Mahjub Saya Saya Teruskan Jadi Dulu Para Raja Itu Dilatih Oleh Ulama Termasuk Dilatih Begitu Kamu Punya Kamar Seribu Kalau Tidur Per Lima Menit Genti Kamar Karena Eman Sudah Dibikin Kok Nggak Dipakai Nggak Juga Punya Kamar Seribu Yang Dipakai Hanya Satu Ngapain Punya Seribu Yang Dipakai Hanya Punya Baju Satu Lemari Yang Dipakai Hanya Satu Apa Mentang-mentang Bajunya Lima Terus Dipakai Rangkepan Sampai Lima Punya Mobil Lima Yang Dipakai Satu Jadi Orang Dulu Itu Dilatih Sebegitu Sehingga Dulu Tidak Ada Raja Kecuali Punya Penasehat Zaman Belum Islam Ada Resi Kalau Setelah Islam Ada Ulama Sehingga Mereka Bisa Menertawakan Kerajaan Maksudnya Dianggap Biasa Ada Seorang Raja Ditanya Ulama Khas Seorang Raja Itu Apa Merintah Tidak Bisa Di Perintah Terus Ulama Ini Tiap Pagi Datang Ke Atas Gunung Cari Tempat Paling Tinggi Terus Mutolak Kitab Selam Mutolak Kitab Ya Asik Saya Kalau Belajar Asik Ngalah Ngalahin Jagungan Sama BGUMN Terus Dia Bila Enaknya Apa Jadi Raja Saya Disini Tidak Ada Yang Memerintahkan Saya Berarti Saya Dengan Raja Sama Dan Kelebihan Saya Juga Ada Yang Ganggu Artinya Bisa Mengelola Kalau Sekarang Enggak Banyak Kiai Yang Melihat Pejabat Itu Kayak Gimana Buka Pintu Aja Enggak Pernah Yang Jenis Ini Dia Rugi Sudah Iri Enggak Punya Kenikmatan Sendiri Orang Dulu Bisa Mengelola Kenikmatannya Sendiri Dengan Cara Seperti Itu Makanya Masjur Si Dinali Kalau Malam Itu Di Antara Sebab Beliau Tambah Dekat Sama Allah Itu Di Antara Wiridhannya Itu Bukan Bukan Kayak Wiridhannya Kita Itu Enggak Wiridhannya Begini Ya Allah Saya Sebagai Manusia Ini Sudah Sempurna Punya Tuhan Engkau Tuhan Yang Maha Dasyat Maha Top Kayak Apa Nyesalnya Saya Kalau Punya Tuhan Hanya Sebuah Batu Hanya Pahatan Batu Atau Tuhan Yang Mati Atau Tuhan Yang Kelaparan Dan Saya Ini Bangga Karena Jadi Hambam Jadi Orang Dulu Itu Nyembah Allah Itu Tidak Harus Dengan Kalimat Subhanallah Wabbar Tapi Punya Kesimpulan Yang Menjadikan Mereka Ini Nyaman Dengan Allah Abu Yazid Al-Bustaumi Itu Diangkat Jadi Wali Setinggi Tingginya Itu Diantaranya Kalau Wiridhan Bilang Gini Ya Allah Kenapa Engkau Ngasih Makan Saya Ini Aneh Kenapa Engkau Mana Orang Memberi Itu Ada Kepenting Hanya Majikan Bayari Karyawan Karena Ada Kepenting Hanya Malah Kalau Di VK Itu Agak Absurd VK Itu Hubungan Suami Istri Itu Agak Kacau Kalau Dalam VK Lelaki Itu Wajib Nafak Kau Istrinya Kalau Ngasih Jadi Kayak Agak Transaksi Dan Istrinya Punya Hak Gak Mau Diajak Kalau Kalau Gak Dikasih Nafak Jadi Ngajari Orang Perhitungan Maksud Orang Berhitungan Tapi Dimana Mana Hubungannya Orang Itu Begitu Orang Kenal Kiyayi Diatur Ini Orang Singkat Cerita Bu Ya Yang Luar Biasa Engkau Tidak Butuh Saya Tapi Ngasih Saya Ini Fenomen Dimana Orang Ngasih Ada Kepenting Apalagi Pilkade Wah Itu Artinya Dia Bisa Mensifati Allah Dengan Cara Yang Engkak Kebayang Orang Lain Allah Itu Tidak Butuh Kita Tanpa Kita Sudah Jadi Tuhan Tapi Ngasih Kita Apa Ya Alasan Engkau Mengasih Saya Engkau Tidak Butuh Saya Dimana Mana Orang Ngasih Itu Kan Butuh Misalnya Kamu Ngasih Anak Apapun Alasan Ikhlas Anda Ini Karena Nyaman Anak Ini Menjadi Hiburan Tetap Seneng Ada Ada Unsur Kamu Itu Dapat Tiba Balik Setidaknya Seneng Atau Ngasih Rival Politik Kamu Setidaknya Karena Seftail Kata Tadi Pak Ari Berkabun Tak Neman Pokoknya Ada Kementingan Tapi Allah Ini Yang Tidak Punya Kementingan Kemudian Tetap Nasih Dari Situ Terus Dia Punya Cara Mencintai Allah Jadi Wali-wali Dulu Itu Punya Cara Untuk Mencintai Allah Dengan Cara Seperti Makanya Ada Wali Yang Nangani Orang-orang Macem-macem Kayak Gusme itu Masyur Beliau Nangani Orang Fasek Orang Macem-macem Dulu Itu Ada Seorang Wali Itu Jadi Wali Karena Beli Narkoba Tapi Bukan Untuk Diminum Untuk Dimusnahkan Lagi Kalau Sekarang Tidak Mungkin Karena Narkoba Harganya Sudah Milihatan Triliunan Kalau Dulu Mungkin Jadi Ceritanya Itu Kampung Dulu Terpisah Pisa Oleh Gunung Singkat Cerita Si Wali Ini Setiap Ada Bandar Narkoba Dulu Pakai Homer Homer Dulu Arah Dibeli Sama Dia Dibeli Setelah Agennya Pergi Dilarungkan Dibuang Begitu Terus Suatu Saat Si Pengedra Narkoba Ini Heran Kampung Itu Selalu Tak Kirimin Homer Kok Nggak Ada Yang Mabuk Tapi Dibayar Malah Seorang Ini Meninggal Wangi Ternyata Dia Nggak Ingin Kampung Itu Mabuk Sehingga Dicegat Di Jalan Supaya Homer Nggak Sampai Kampung Sekarang Nggak Mungkin Narkoba Semahal Itu Tapi Apapun Itu Kembali Ke Ulama Dan Umar Alhamdulillah Di Supaya Generasinya Nggak Terlibat Narkoba Dengan Cara Ditakutkan Raka Umarok Juga Melakukan Itu Dengan Cara Ditakutkan Penjara Ini Yang Kita Sama Sama Ulama Kita Kerjasama Dengan Kapasitas Masing-masing Jadi Penting Sekali Ngaji Seperti Ini Supaya Kita Tahu Bahwa Hazana Kita Tentang Dekat Sama Allah Itu Macem-macem Ini Khusus Ijazah Ini Sama Pak Dulu Hamid Dan Diantara Wirid Tikrugol Filin Ada Beberapa Kata Yang Dari Kiyai Hamid Jadi Tikrugol Filin Itu Kalimatnya Dari Utamanya Dari Gusme Pak Mahat Sidik Tapi Ada Beberapa Kalimat Yang Dari Hamid Pak Suruhan Saya Tahu Banyak Karena Bapak Saya Temannya Gusme Dan Saya Kandung Sepupu Sama Pak Hamid Itu Kalau Ada Orang Sepuh Sepuh Pak Bima Disuruh Ngapalkan Quran Ya Mereka Protes Masa Saya Hafal Sudah Pokoknya Ngapalkan Ada Yang Dua Gus Mati Satu Gus Mati Karena Sudah Sepuh Suatu Saat Ada Ulama Yang Tanya Kenapa Pak Hamid Biar Kamu Dalam Perjalanan Di Dunia Tercatat Ini Bercita Cita Hafal Quran Jika Kalau Mati Berstatus Orang Yang Mati Berorientasi Ingin Ngaji Tapi Kalau Kamu Tidak Punya Orientasi Ngaji Di Otak Kita Direkam Allah Ingin Kaya Ingin Punya Bunung Ingin Punya Alpat Ingin Punya Ini Itu Coba Kalau Itu Nanti Disetel Di Tapi Kalau Kamu Ngapalkan Quran Kan Disetel Keren Ingin Nampal Quran Meskipun Tidak Afal Apal Meskipun Nanti Kalau Malekatnya Drenki Ditambah Meskipun Tapi Insya Allah Malekat Ada Yang Drenki Tapi Andekan Kita Nanti Tidak Punya Cita Cita Ngaji Itu Rekaman Kita Ingin Mapan Ingin Kaya Ingin Nguasai Dunia Betapa Malunya Kita Kalau Rekaman Itu Kita Dengar Depan Allah Padahal Nanti Niat Ini Yang Dihitung Orang Yang Orientasinya Hijrah Hijrah Itu Meninggalkan Yang Buruk Menuju Yang Lebih Baik Hanya Untuk Allah Dan Rasul Maka Dihitung Kesan Jadi Misalnya Pak Bima Pak Aryo Ngapalkan Quran Sehafal Tapi Berarti Perjalanannya Mencari Rindanya Allah Itu Ditulis Tapi Kalau Kita Orientasinya Ingin Mapan Ingin Sejahtera Ditulis Ini Ingin Punya Rumah Di Berbagai Provinsi Coba Kalau Itu Nanti Direka Terus Ditanya Allah Ingin Kamu Apa Di Dunia Dan Itu Bisa Menjadi Status Kita Ngeri Kita Ketemu Allah Dengan Status Tidak Pencari Allah Dan Rasul Lagi Pencari Kemapa Kemapan Itu Cara Wahamid Untuk Mendidik Supaya Orang Orientasinya Kepada Allah Disuruh Ngapalkan Ini Pak Arya Cerita Bapaknya Hanya Disuruh Ngapalkan Semalam Gak Apal Dan Alhamdulillah Gak Apalnya Ditiru Anaknya Susahnya Kemarin Pas ngaji Sama Saya Di kamar Saya Saya Punya Kantor Di Dupan Rumah Benar Benar Konsisten Jadi Dulu Bapaknya Ketemu Gizme Di otak Di otak Semalam Akhirnya Apa Nunggu Sekian Tahun Jadi Yang penting Jadi Ulama Dulu Pinter Cara Menuntun Umat Menuju Allah Dan Rasul Diajari Misalnya Menuju Allah Dan Rasul Tidaknya Kalau Direkam Itu Nanti Saya Ingin Ya Allah Dapat Ridhamu Kalau Malam Ilahi Anta Matlubi Meskipun Semalam Hanya Dilafatkan Sekali Tidaknya Allah Mencatat Ya Allah Engkau Yang Kami Cari Ridhamu Yang Kami Cari Kalimat Itu Kalau Terulang Ulang Menjadi Mental Lama 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 Jadi Status Daripada Sebelum Tidur Kapan Ya Suga Dari Pak Bima Kapan Gak Dede Anak Buah Nanti Yang Menteri Ya Mikir Semoga Gak Penar Saffal Gitu Terus Pikirannya Kalau Ngaji Saya Menyinggung Yang Salah Saya Si Ngongkor Ngaji Sobo Saya Makanya Saya Santai Sampai Ketewa Malah Bagus Karena Nggak Ngel Saya Lagi Saya Saya Dalam hal ini Itu Anot Madabnya Imam Shafi'i Imam Shafi'i Itu Saya Punya Kitab Namanya Diwanus Shafi'i Itu Kalau Orang Tidak Seneng Itu Paling Bagus Pak Imam Shafi'i Separuh Kampung Tidak Seneng Ya Bagus Kalau Tidak 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 Pinjem Mobil Tidak Seneng Tidak Mungkin Pinjem Uang Saya Pernah Ketemu Seorang Bupati Cerita Ini Tidak Berusaha Sebut Bupati Aktif Setelah Saya Cerita Ini Terus Saya Ingin Ketemu Dengan Empat Mata Setelah Ketemu Saya Lujuk Saya Akan Cerita Di Antara Wasiat Bapak Saya Itu Ngelola Orang Gede Ngelola Orang Benci Itu Mudah Yang Ribet Orang Seneng Itu Mahal Itu Dulu Saya Tidak Faham Barang Kenal Wong Seneng Ngel Ngel Nol Akhirnya Separa Kampung Ini Tidak Seneng Ya Bagus Mereka Ada akan Utang Saya Minta Tolong Saya Artinya Orang Dulu Jadi Yang Seneng Dikelola Untuk Teman Kebaikan Yang Enggak Seneng Dianggap Menjadi Harga Itu Murah Singkat Cerita Terus Bupati Ini Datang Saya Cerita Yang Gak Bupati Rembang Cerita Di Bawah Bedok Cerita Rival Politik Saya Ketika Saya Kalah Selesai Mitra Politik Nanti Saya Berper Jadi Orang Dulu Segampang Itu Loh Loh Hidup Benarnya Yang Seneng Ya Penting Kita Butuh Mitra Yang Geteng Ya Gak Apa Barok Kanya Geteng Tidak Ganggu Anda Asal Geteng Dukun Sanda Teripet Kalau Nanti Ketika Imam Shafi'i Diceritakan Orang Orang Yang Tadi Nium Tangan Jenengan Yang Saman Jenengan Diluk Hormat Di Luar Itu Memaki Jenengan Baguslah Berarti Sawi Bawa Di Depan Saya Berani Jadi Beliau Seenteng Itu Melihat Dunia Jadi Orang Dulu Itu Makanya Mereka Gampang Jadi Wali Karena Jadi Orang Yang Melihat Allah Sudah Nabi Musa Itu Kekasih Allah Kalimu Itu Orang Israel Itu Yang Geting Yang Seneng Yang Ripet Kalau Nggak Dipi Orang Israel Singkat Cerita Nabi Musa Itu Bilang Gini Ya Allah Kasih Saya Ijazah Yang Dengan Ijazah Itu Orang Terbungkam Semua Tidak Bisa Ngeritik Saya Tidak Bisa Mencipir Saya Tidak Bisa Ngata Ngatain Saya Jawabannya Allah Itu Lucu Ya Musa Aku Pengairan Yang Salah Faham Aku Aku Pengairan Yang Salah Faham Aku Ada Jadi Saya Ini Tuhan Yang Cara Pandang Tentang Saya Keliru Itu Banyak Apalagi Kamu Muslinya Saya Yang Terbebas Dari Salah Bisa Nabi Aku Pengairan Udara Anak Dibucu Aku Fekir Aku Kikir Macem Orang Yahudi Itu Kalau Rizkinya Baru Sempit Itu Bilang Ini Tuhan Kikir Sekar Sampai Fakir Artinya Pejabat Juga Gitu Kalau Salah Kebijakan Juga Dihujat Ini Tidak Menjahat Rakan Itu Kalau Lapor Allah Jawabannya Gitu Kamu Pejabat Salah Faham Ribet Saya Tuhan Saja Disalah Faham Jadi Orang Dulu Itu Segampang Itu Melola Hubungan Dekat Dengan Allah Jadi Pakai Rasa Sehingga Kihamid Kihamid Pasuruan Itu Nijazai Orang Orang Sepuh Ada Yang Dikasih Wiridan Disuruh Nghafalkan Nanti Misalnya Mati Kok Belum Hafal Status Penghafal Wiridan Kan Bagus Daripada Nghafalkan Saya ingin Punya Rumah Kayak Yang Di Singapura Berarti Anda Menghafalkan Bentuknya Pernak Perniknya Bila Perlu Anda Menghafalkan Nomor Arsiteknya Siapa Masa Anda Hafal Tentang Cari Ildanya Aku Hafal Bangunan Milik Orang Lain Dan Bayangkan Punya Kalau Anda Mati Pas Seperti Itu Berarti Tujuan Kamu Untuk Seperti Itu Jadi Nanti Kita Mati Itu Distatuskan Sesuai Komitmen Kita Ingin Apa Itu Status Kita Kalau Kita Ingin Punya Rumah Mewah Yang Di Singapura Yang Di Amerika Di Eropa Itu Terekam Dota Kita Kita Ngapalkan Arsitek Nanya Siapa Itu Di Rumah Mana Terus Kita Ngan Ada Arsitek Yang Kita Bawa Kesana Supaya Niru Untuk Kita Untuk Pribadi Untuk Negara Nanti Bantau BUMN Negara Gimana Mungkin Masih Mendingan Kalau Untuk Negara Kalau Untuk Pribadi Singkat Cerita Akhirnya Kiyai Kiyai Dulu Bikin Gerakan Hafal Quran Sama Orang Orang Sepo Yang Jelak Besar Tapi Butuhnya Perjalanan Menuju Menuju Ini Yang Nanti Menjadi Setah Satus Jadi Misalnya Pak Imam Ini PJ Rembang Beberapa Kali Ngaji Statunya Ini Ngaji Sama Gus Baha Ini Ngaji Sama Siapa Ditulis Dan Itu Statusnya Karena Keinginannya Memahami Itu Ya Dunia Sampai Lewat Saja Kalau Kebalikannya Urusan Dunia Detail Arsiteknya Siapa Bangunan Gini Habis Berapa Kalau Grus Rupiah Berapa Untuk Pribadi Itu Detail Pas Urusan Ngaji Sekenanya Kadang Sampai Punya Guru Hariran Sesat Apakah Tahu Karena Pas Urusan Akhirat Sekenanya Akhirnya Sedapatnya Ternyata Guru Tidak Kiai Tapi Dukun Saking Sekenanya Urusan Akhirat Tapi Urusan Dunia Detail Makanya Banyak Orang Ditipu Oknum Oknum Yang Tidak Kiai Tapi Ngaku Kiai Sebenarnya Dukun Itu Saya Kadang Seneng Seneng Enggak Pernah Ketipu Urusan Akhirat Ketipu Berarti Apa Urusan Dunia Detail Urusan Akhirat Enggak Detail Sampai Dukun Bermacak Kiai Saja Sudah Bisa Nipu Sementara Kontraktor Asing Yang mau Nipu Enggak Bisa Karena Dia Merti Detail Jajak Rekam Tapi Kalau Nyari Kiai Sekenanya Ini Tidak Nyindiri Ngomong Fakta Coba Itu Di Angen Angen Lagi Terus Ini Yang Terakhir Ini Khusus Pada Teman Teman Saudara Saudara Kita Yang Nangani Khatamanya Gusme Saya Tadi Ngasih Naskah Ke Pak Aryo Supaya Sampai Ke Beliau Beliau Saya Yakin Beliau Beliau Sudah Punya Tapi Supaya Ini Tambah Mantap Bahwa Kita Saling Menguatkan Ini Saya Baca Ini Kitab Yang Dipakai Referensi Tim Lajenah Penerbitan Mushaf Arab Saudi Dan Seluruh Dunia Termasuk Saya Jadi Tradisi Hataman Kita Tadi Kan Kita Bicara Hataman Ya Seolah Lagi Tradisi Hataman Kita Itu Kan Justu Ditutup Dengan Wa'ula'ika Humul Muflihun Ya Jadi Tidak Minaljin Natiwan Nas Tapi Diakhiri Wa'ula'ika Humul Muflihun Jadi Hataman Kita Misalnya Minaljin Natiwan Nas Biasanya Yang Baca Quran Terus Baca Fatihah Terus Awal Bakoroh Sampai Wa'ula'ika Humul Muflihun Nah Tujuannya Adalah Supaya Kalau Apa Itu Hatam Itu Memulai Lagi Ya Kalau Langsung Anas Minaljin Natiwan Nas Berarti Dia Bangga Dengan Berhasilnya Baca Quran Pertanyaannya Anda Ketemu Allah Seneng Ya Jagungan Mau Aku Sebar Betapa Buruknya Kita Jadi Hambar Kayak Kita Dulu Ketika Ngaji Nah Baru Hore Ngajin Sebar Berarti Anggup Buru Problem Makanya Bangsa Indonesia Karena Sekolah Juga Ada Problem Pas Masuk Merengut Waduh Sekolah Pas Bubar Waduh Sekolah Jangan Jangan Kita Sholat Juga Gitu Waduh Jadi Ini Belum Makam Wakul Roto Ini Fish Sholat Padahal Ciri Utama Suka Ilmu Yang Nikmati Pelajaran Enggak Pelajaran Bareng Guru Waduh Gitu Matematika Kita Baca Quran Harusnya Asik Karena Disitu Munajat Sama Allah Ketika Selesai Harusnya Nyesal Baru Asik Sama Allah Sudah Selesai Dan Allah Punya Alasan Untuk Menyalahkan Kita Karena Kita Misalnya Baru Seneng Seneng Pacaran Misalnya Kan Tidak Mau Akhir Kenapa Seneng Allah Seneng Berakhir Nanti Kalau Kamu Ditanyakan Gitu Tidak Bisa Jawab Pakai Analogi Itu Makanya Jangan Pernah Merasa Akhir Kalau Baca Quran Minal Jin Nadi Wannas Baca Fatihah Terus Memulai Lagi Wawla Ika Humul Muflihu Sebagai Bukti Ya Allah Ini Hataman Sementara Tapi Saya Akan Berlanjut Lagi Terus Dimulai Betul Jika Ijazah Kiei Kiei Kuno Kalau Orang Haji Atau Umrah Itu Supaya Kuat Haji Lagi Kalau Ijazah Kiei Kuno Sederhana Disuruh Ngomong Gini Ini Saya Mau Pulang Mili Rumah Nanti Kesini Lagi Sudah Sudah Jangan Setelah Selesai Ibadah Hacjus Menang Karena Mau Pulang Berarti Ibadah Dianggap Problem Rumah Dianggap Segala Kalian Jadi Itu Ada Filosofinya Ternyata Tradisi Seperti Itu Itu Mudawan Mudawan Itu Dibukukan Saya Baca Ini Dikitab Khuisun Nabi Karangan Imam Wali Wah Assofakusi Saya Baca Nanti Yang Ngerti Bahasa Arab Biar Diartikan Sendiri Yang Gak Ngerti Nanti Saya Bantu Takmilun Ini Khusus Para Hafid Tadi Yang Ikut Khataman Mohon Didengarkan Takmilun Fimasailah Tata Allaku Bil Khutmi Al Ula Sahabatan Nasuh Anil Maki Minir Wadil Bazi Wa Kumpul Wa Ghirihima An Naman Koro'a Wa Khutama Ila Afir Nas Koro'a Al Fatihata Ila Al Muflihun Min Awal Baqarah Washa'al Amalu Bihadha Fisa Iri Biladil Muslimin Jadi Mulai Dulu Kalau orang Khataman Itu Anas Fatihah Terus Wa Ula Ika Humul Muflihun Dan Cara Seperti Itu Washa'al Amalu Bihadha Fisa Iri Biladil Muslimin Semua Negara Dunia Ya Sama Seperti Hanya Tradisi Yang Dilakukan Bapak Saya Sampai Semua Guru-guru Kita Guru Quran Termasuk Yang Dijantikau Dulu Sama Sih Dulu Namanya Dijantikau Lama-lama Mantap Itu Sudah Benar Jadi Mungkin Teman-teman Sudah Melakukan Tapi Gak Tahu Filosofinya Ini Saya Bantu Filosofinya Adalah Supaya Kita Tidak Merasa Mengakhiri Baca Quran Tapi Sekaligus Memulai Kalau Niat Ngakiri Tentu Sekarang-akan Baca Quran Itu Problem Terus Ketika Berakhir Kita Sen Solat Juga Gitu Pak Imam Yang Menjadikan Umatnya Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Dijamin Surga Itu Diantaranya Cara Solat Begini Pak Arya Saya Saya Hafal Hadis Abshiru Ya Ma'asar Al-Muslimin Ini Kata Rasulullah Hari Ini Jibril Muncul Dan Memberi Satu Pengumuman Yang Sangat Menggembirakan Apa Itu Umat Berstatus Ya Kata Ini Kata Malaika Jibril Umat Berstatus Mereka Itu Fa'alu Faridotan Wantazor Ukhrah Melakukan Satu Fardu Selesai Atau Jadi Misalnya Tadi Saya Solat Subuh Status Saya Ditulis oleh Malika Jibril Bahkan Solat Subuh Dan Ketika Saya Ditanya Sampai Jam 10 Jam 11 Ngetah Ini Solat Juhur Ketika Solat Juhur Selesai Orientasi Saya Ngetah Ini Solat Asal Begitu Seterusnya Sehingga Status Umat Nabi Adalah Ad Faridotan Wantazor Ukhrah Komitmen Nya Adalah Melakukan Satu Sepertu Dan Menunggu Yang Lahan Berarti Kita Dihimpit Di Dua Kebaikan Kebaikan Sudah Kita Lakukan Dan Kebaikan Yang Lain Kita 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 Sekarang Ngasih Anak Yatim Di hati Kita Juga Ingin Mengasih Lagi Ngasih Orang Miskin Juga Begitu Juga Kebaikan Kebaikan Yang Lain Sehingga Kita Dihimpit Di Dua Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Dan Kebaikan Yang Kita Angen Atau Kita Cita Cita Ya Sudah Begitu Sehingga Dengan Cara Seperti Itu Orang Islam Itu Nyaman Bayangkan Kalau Kita Berstatus Punya Rumah Dan Punya Rumah Lagi Ingin Punya Mobil Minat Dunia Minat Dunia Itu Kalau Pas Mati Pas Hayalnya Begitu Allah Posisinya Dimana Ini Sudah Siap Setor Sampai Berapa Cus Rencana 30 Sampai 30 Cus 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 30 Cus Cus 30 Sampai Segitunya Guru Guru Kita Memandu Makanya Dilate Dikrul Kofilin Dilate Apa Supaya Kalau Kita Biasa Pergi Kembali Rombongan Kembali Mungkin Kita Istiqvar Buat Sekali Rombongan Datangin Khataman Quran Datangin Acara Acara Sehingga Ada Perbandingan Setidaknya Saat kita Salah Itu Tidak Status Tapi Zallah Bawaan Manu Tapi Status Kita Adalah Famangka Natizirotuh Ilawahi Warasulih Faijirotuhu Ilawahi Nawoh Warasulih Nah Kemudian Kenapa Itu Menjadi Perilaku Masif Di Seluruh Dunia Kalau Khataman Justru Ditutup Oleh Awal Bakoro Kan Ada Khataman Ditutup Dengan Permukaan Atau Permulaan Ya Itu Terus Beliau Beliau Ini Di Beberapa Kitab Diterangkan Amal Terbaik Itu Apa Ya Rasul Allah Terus Amal Terbaik Itu Adalah Amal Setelah Selesai Ingin Melakukan Lagi Apa Itu Orang Yang Menghafalkan Quran Atau Membaca Quran Atau Khataman Quran Setelah Selesai Langsung Dimulai Disini Diartikan Kullama Faraho Min Khutmatin Syaro Afi Ukhro Jadi Satu Khataman Selesai Kemudian Lanjut Ya Kan Kalau Kita Misalnya Orang Kaya Ke Singgapura Wisata Kan Langsung Sudah Punya Brosur Lagi Mungkin Mau New Zealand Kenapa Pas Urusan Khataman Tidak Jadi Manusia Yang Bener Jadi Ini Teman-teman Yang Sedang Khataman Bahwa Perilaku Anda Sudah Benar Memang Mulai Dulu Zaman Rasulillah Sallallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Gusbah Atas Segala Tausianya Alhamdulillah Iroh Bilalamin Banyak Hal Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Tausia Beliau Mudah-mudahan Semua Menjadi Pijakan Kita Untuk Terus Berbuat Kebaikan Dan Mewujudkan Akhlak Sebagai Core Value BUMN Dalam Keseharian Kita Berlandaskan Al-Quran Untuk Selanjutnya Tanya Jawab Mungkin Panitia Bisa Menampilkan Zoomnya Dua Yang pertama Dari Al-Jazair Pak Haidar Yang hataman Dari Al-Jazair Bisa Ditampilkan Zoomnya Untuk Bertanya Langsung Ke Beliau Silahkan Pak Haidar Al-Jazair Ijin Ini proyeknya Wijaya Gus Pak Bimo Yang Al-Jazair Ini Paling Semangat Silahkan Mas Haidar Dari Al-Jazair Langsung Saja Ditanyakan Ke Beliau Mbak Haidar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Sangat Dari Dari Ijinkan Saya Memperkenalkan Jadi Nama Saya Haidar Gustinah Bersifahat Langsung Dari Bantun Kemudian Instansi Saya Di BTC Wijaya Kaya Kaya Kami Disini Sama Teman Teman Sedang Membangun 3.950 Jujit Terima 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 Alhamdulillah Kami Semua Baik Dan Pemisi Sehat Walaupun Pemisi Tidak Terima Terima Alhamdulillah Kami Kitar 103 Dan Kami Bagi Kemarin Dari Hali Sengit Dan Dari Hali Sengit Tahun Kami Lampas Kami Langsung Membang Poliktik Dimana Caranya Supaya Pertama Ini Semua Bisa Meracatkan Atau Bisa Semua Lokasi Karena Disini Ada Tiga Lokasi Ada Di AIN BENTU Ada Di KEMIS BILIANA Sama Di Atas Kebarat 4 Lampas Kalau Bila Kami Sudah Datang Denami Bagi Bila Secara Langsung Bila Ini Membang Berikan Tuan Sibam Dujur Sambil Jaya Tanya Tunggu BPN Hati Karya Tengk 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 Pertama, dalam kian-kian khusus bagaimana kita bisa ikhtikomah dalam keadaan, konsisten di sebuah, konsisten dalam berbuat, berhubungan, 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 konsisten, benar-benar terjaga keberadaan diri. Terjaga dari apa? Terjaganya adalah dari memohon maaf. Terjaga sesuatu yang Allah tidak terjaga dirilai, terutama adalah keberadaan kami di sini, konsisten, ada dalam berulang aturan, tadi saya memahak mencermati, ada kata-kata yang luar biasa berikut, salah satunya adalah, jalankan aturan yang sudah benar-benar jelas, lakukan. Jelas, kemudian saya catat adalah, dengan rasanya pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang saya coba, teman-teman, ternyata inilah salah satu jawaban yang mungkin. Kita bikin hal-hal yang lain, mungkin bisa bangunan, dan terkait dengan poin-poin yang lain mungkin bisa mengenang kepada kami yang akhir di tempat ini. Khususnya adalah tetap ada dalam konsisten, ada dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, pertanyaan kedua adalah, bagaimana caranya akan senantiasa kita ini berhitung kepada Allah dalam kondisi apapun musimah, terutama adalah kerinduan, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertemu dengan Masulullah, 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 Masulullah. Ini dua pertanyaan yang mohon, mungkin bisa mewakili hati yang ada di sini, jauh dari keluarga, kemudian jauh dari atas istri, dengan kondisi seperti ini. Karena kadang-kadang kita sama dengan kondisi yang ada, yaitu rasa takut, melebihi rasa takut, kemudian auto subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin Gus Bahang pertanyaan kami, dia ada jahit di sini. Kami di sini, jauh tiga subuh, Gus Bahang, berbeda dengan Indonesia dalam enam jam. Karena tadi jauh dua subuh sudah stand-by, dan teman-teman sudah mempersiapkan, apabila hari ini, pada kesempatan baik ini, ternyata kami sudah disambilkan, dan teman-teman bersama-teman teman-teman. Sekarang, setelah, membuat hati-hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haidar. Yang pertama, bagaimana caranya meningkatkan atau keluar dari situasi atau permasalahan, apapun itu. Mungkin itu Gus, mungkin mohon pencerahannya. Enggak taftirnya jalan sendiri. Itu yang kita catat, Gus. Ada keserupan, nih. Keserupan, Gus. Ya, terima kasih Mas Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rumus istiqomah paling mudah itu, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk, itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu, itu kita enggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib, kita istiqomah, baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu, baca Yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan, karena anak kita sakit, atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit, mengantarkan. Ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin. Karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan, ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghoiru ahlil ilmu, yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu. Sehingga kadang cara berpikir, yuk tetap mau coi Yasin, senajanto, makmuis, kejit-kejit. Akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis. Jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan-kekebaikan yang lain, kebaikan-kekebaikan yang lain. Makanya saya bilang istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga dalam banyak hal saya beri contoh. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazuratul akhir. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati. Dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah enggak bisa maksiat lagi. Sehingga Nabi itu cara berdoa itu indah sekali. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Wa tawafani makanatil wafatu khairan li. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Wal mauta rohatan li minkulli syarrin. Segampang itu Nabi melihat kehidupan dan mati. Mengajarkan kita, tentu mengajarkan kita. Ya Allah, jadikan hidup ini anggap saja saya ini masih menambah budi-budi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini berakhirnya semua maksiat saya. Mungkin sekarang kita ada zina. Mungkin sekarang kita ada korupsi. Tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa mengakhiri potensi itu apa? Ya mati. Maka mati itu enggak problem bagi orang-orang baik. Kalau saya nanggap problem berarti ya agak kurang baik. Jadi, Sehingga ya hidup itu ya biasa mati. Saya ini termasuk keinginan muda yang enggak pati takut mati ya biasa. Hidup ya mau, mati ya mau. Ya biasa saja. Karena begitu indah darah Nabi. Dan kalau ada kematian berarti anggap akhir dari segala keburukan. Maka berkali-kali saya ngomong. Orang-orang alim dulu itu sudah pinter. Kalau ada badan narkoba, penjahat mati. Itu tetangganya tetap disuruh bilang. Ini orang baik dia saksikan. Tetangganya protes semua. Baiknya dimana orang nakal gitu. Padahal kiainya bilang. Baik kan sudah mati. Artinya ada sisi kebaikan dalam kematian. Yaitu segala keburukannya. Bahkan potensi keburukannya. Menjadi berakhir. Jadi, Masalah nikmat juga gitu. Orang berharap bisa hidup itu sesuai rencananya. Tapi ketika dapat musibah tidak siap. Tapi apa panduan Nabi itu? Ajaban ni amril mu'mini. Inna amrohu kullahu khairun. In asobatun na'ma syakaruh. Orang mu'min itu selalu baik. Kalau dapat nikmat, syukur, ya baik. Dapat ujian, sabar juga. Kenanya baik terus. Makanya saya berkali-kali bilang. Hubungan dengan istri itu ya gampang. Saya berkali-kali bilang. Kalau pas harmonis ya baik. Namanya harmonis ya baik. Pas tukaran juga baik. Ibadahnya tinggal sabar. Dulu banyak orang jadi wali itu karena istrinya cerewet. Jadi, termasuk resep jadi wali itu istrinya cerewet. Kalau secara ekonomi saya sering bilang. Kalau harmonis malah minta ke mall. Kalau sedang tukaran malah enggak. Murah tukaran sebetulnya. Artinya orang dulu itu ngelola kehidupan itu gampang. Bodoh juga gitu. Saya pernah ada civitas akademika dari UGM cerita saya. Biasanya kampus-kampus besar kan menghormati orang yang prestasi. Saya bilang ke beberapa profesor. Ya cocok kan anak. Kalau dalam pandangan Kiai gimana? Ya anak-anak yang enggak pinter itu ya bagus. Barokannya enggak pinter masuk desa-desa tertinggal. Akhirnya menghidupkan di desa tertinggal. Kalau pinter inginnya di Jerman. Terus dapat beasiswa. Malah kadang-kadang enggak mau pulang. Barokannya enggak pinter. Mau di desa-desa terbelakang. Akhirnya merata pembangunan di Indonesia. Di dunia Kiai juga gitu. Kadang yang alim paling jadi ketua mu'i atau apalah. Barokannya enggak alim dia di desa-desa tertinggal. Kelasnya pendiri medjid. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah bikinin orang ada yang bodoh itu sudah direncanakan. Barokannya bodoh itu mau di desa-desa terbelakang. Kalau enggak bodoh, enggak maaf. Itu cara Allah untuk menyebarkan kebaikan. Ini kan fatwa ala Kiai. Jangan buka. Ini berarti bikin itu. Berarti orang bodohnya hibat. Ya memang hibat. Allah sudah merencanakan. Tapi ya jangan. Ya jangan dimasifkan. Orang bodoh jumlahnya sudah banyak. Enggak usah ditambah. Tapi ini cerita. Terus sama-sama. Allah itu sudah punya rencana. Sama-sama Allah itu sudah punya rencana. Jangan sampai kita ini enggak tahu rencana Tuhan. Makanya akhir dari kesimpulan orang-orang itu. Orang-orang baik subhanak. Rabbana subhanak. Rabbana makhluk tahedana bu. Batilan subhanak. Fakrinah adha benar. Semua yang kau ciptakan itu enggak ada yang sia-sia. Saya pernah di Korea. Ini pengalaman saya. Itu rata-rata saudara kita yang ke Korea itu kan nyari uang. Ternyata setelah di sana enggak ada medjid. Ya udah bikin medjid. Kadang nyewa. Itu cara Allah untuk nyebarkan Islam di Korea. Kadang ya liwat pekerja. Dulu Indonesia sejarah yang terkenal. Ada Islam ya ada orang ingin kaya. Terus dagang ke Indonesia. Orang Gujarat. Gara-gara dagang ke Indonesia. Terus kenal orang Kribumi. Karena bawaannya orang Muslim ya. Ya mengkabanyakan Islam. Terus ada Islam. Jadi sederhana. Mbah Mun pernah cerita. Harun Ar-Rasid itu kalau punya tahanan politik itu dibuang. Itu di Irak. Buangnya di mana? Di Fakfak. Di Irian Jaya. Makanya di Fakfak itu. Di Fakfak itu banyak imigran turunan apa? Arab. Itu dulu itu rival politiknya Harun Ar-Rasid. Ketika di sana melihat orang Irian itu pakai koteka. Terus bilang Urian-Urian. Terus jadi Irian. Urian itu maknanya apa? Telanjang. Jadi bahasa Arabnya telanjang itu apa? Urian. Urian itu telanjang. Terjadi Irian. Itu ya barokahnya buangan politik ya. Tapi bukan tahanan kriminal. Tahanan politik. Dibuang di sana. Kemudian ada Islam di sana. Itu cara Allah. Begitu juga Islam di Eropa. Kadang dibawa mahasiswa yang dulu ketika di Indonesia. Kepikiran jadi kiai. Barokah kuliah di Eropa malah jadi kiai. Tidak ada saingannya. Tidak ketemu saya lah kira-kira gitu. Di sini kan tidak bisa jadi kiai. Artinya sudah lah. Allah itu tidak usah dihajarin. Makanya Allah pernah menghentikan. Aku itu pengirahan. Tidak usah warai cara ini beragam. Nah kita sekarang ini beragama tapi ngajari Allah. Harusnya Islam itu gini Allah. Ngomongnya rambut warai. Makanya rata-rata dunia ulama itu dunia minum ide. Dibab itu. Karena usah yakin agama ini milik Allah pasti diurus Allah. Allah tidak usah diguruhin. Tapi kalau kita kan tidak ingin punya konsep. Organisasi apa. Forum apa. Untuk mengembangkan apa. Ya itu bagus lah namanya ikhtiar. Tapi kalau di dunia ulama itu malah tidak. Karena Allah punya cara sendiri untuk menyebarkan. Ya coba yang membawa Islam ke Amerika itu orang imigran. Di Eropa juga sama. Apalagi di Perancis ya. Itu kan imigran Al-Jazair rata-rata. Ini masai dari Al-Jazair. Ya sudah lah. Kita ikhtiar. Istiqomah itu nomor satu. Benahi ilmu Anda. Cara berpikir Anda. Ya ketika kita harmonis ya istiqomahnya syukur. Kalau tukaran istiqomahnya sabar. Kalau punya teman sebaik ini ya. Istiqomahnya mitra kebaikan. Kalau sedang benci ya bagus lah. Barokannya itu tidak utang. Tidak ngel-ngel. Sudah. Digenteng saja hidup itu. Masyur itu Dawa Imam Saffi'i. Man ahsana ilaika fakot qiyadaka. Wa man asa ilaika fakot atlakoka. Orang yang berbuat baik kepada kamu. Sebetulnya itu mengunci kamu. Mengikat kamu. Kamu. Kalau Pak Aryo terlalu baik sama saya. Yang susah juga saya. Kalau nanti anaknya kawin. Persepsi tidak diundang saya agak enak. Tapi kalau dia agak-agak jahat sama saya. Tidak pekos. Peduli. Ini kan pantas. Jadi saya. Kalau ada orang terlalu baik sama saya. Saya jemli mikir. Ini ribet kan. Makanya saya termasuk qiyai. Yang ada orang baik. Ya biasa saja. Karena tanggap ini. Kedepan kurang baik. Tapi saya senang ya. Namanya ukhwah islamia. Tapi tidak senang-senang banget. Kayak orang yang tidak punya perhitungan. Wa man asa ilaika fakot atlakoka. Orang yang berbuat buruk kepada kamu. Sebetulnya dia membebaskan kamu. Tidak mungkin kan orang yang sedang meneng kamu. Terus utang kamu. Tidak mungkin kan pinjem mobil. Mungkin enggak. Apalagi titik. Tolong dong. Saya dikasih pekerjaan di BUMN. Tidak mungkin. Yang minta-minta gitu. Pasti yang baik. Jadi ilmu takiya itu sampai segitunya. Makanya kita harus syukur. Khazanah yang diajarkan guru-guru kita ini luar biasa. Man ahsana ilaika fakot kayyadaka. Wa man asa ilaika fakot atlakoka. Siapa yang berbuat baik sama kamu. Sebenarnya dia mengkunci kamu. Kamu harus ada sekian etika kan. Oh iya kalau zaman saya belum kenal Pak Arjo. Belum sering kesini. Saya cuek aja. Sering kesini terus bilang. Gus saya mau ngaji. Wah apapun nolak gak enak. Coroh pertama kesini langsung gitu. Wah enggak lah kamu siapa kenal aja. Enggak. Ini agak-agak benar kenal. Aduh seripet. Tapi saya maafkan. Nah ini cerita-cerita maafnya Imam Jafi'i. Makanya hubungan suami istri kalau sedang harmonis malah saling curiga. Ada apa ini kok baik? Sangking susahnya nyari baik ikhlas itu. Sehingga kalau Pak. Berarti juga gitu. Ada orang yang gak terlalu baik. Mesti mikir. Ada apa ini kok. Artinya gini. Kalau kita dengan ilmu itu ngadepi sesuatu enteng saja. Barukannya misalnya Mas Haider di Al-Jazair. Saksinya banyak. Kalau kita yang gak pernah kesana kan saksi sujud kita hanya Indonesia. Nanti kalau Mas Haider ketemu apa kan keren. Kamu pernah sujud? Pernah. Saksinya Indonesia dan Al-Jazair. Karena bumi yang tempat kita sujud menjadi apa? Saksi. Semakin sering kemana-mana saksinya semakin banyak. Sehingga dalam waktu sholat itu ada aturan disunatkan untuk sholat sunat itu tempatnya berganti-ganti. Atau bergeser-geser. Karena saksinya itu kayak. Bahkan ada yang ekstrim sampai gak mau pakai sajadah. Saksi sajadah itu gak meyakinkan. Mendingan keramik. Sampai segitunya. Ada yang ekstrim. Kan lebih keren. Kalau sajadah kan hanya selembar kain. Tapi nanti sajadahnya kan bilang. Saya gak bisa berdiri sendiri tanpa ada bumi. Kayaknya mau gak mau buminya akan ikut. Ikut bersaksi. Terus yang terakhir gimana? Sudah gitu ya? Bagaimana keluar dari pemasangan? Ya tadi. Ya dikaitan itu kan. Dengan cara pandang seperti itu kan selesai sendiri. Misalnya Anda baru di umpatin tetangga atau anak buah atau pimpinan. Kan pakai magam sapi. Bagus lah. Ya tadi kalau kurang baik kan fakot atlakoa membebaskan kamu. Ya itu sudah jawaban. Wah ini moderatornya. Pak Subban yang matahala Pak Subban ya. Baik terima kasih Mas Saedar. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa dibutar Youtubenya. Yang penting kuotanya cukup dan wifi-nya kenceng begitu ya Gus ya. Terima kasih. Selanjutnya karena satu pertanyaan. Satu lagi. Satu lagi. Minta tolong panitia bisa disambungkan ke yang hataman di Aceh. Sekalian aja sama yang Merauke ya. Tapi satu pertanyaan-satu pertanyaan saja singkat. Jangan punya cita-cita misalnya ingin bikin masjid atau ingin bikin masjid. Itu status Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati. Gus Bahak. Kami dari Aceh Insya Allah akan bertanya. Mengenai mungkin tidak jauh beda dengan Al-Jazair. Kami dari anak-anak muda di proyek. Jadi kami minta. Ininya Gus apa namanya. Tips-tipsnya agar kami anak-anak muda ini. Agar istiqomah dalam kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan di lingkungan proyek. Jadi harapannya memang di lingkungan proyek juga. Tidak membatasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan. Ataupun berdaulah di lingkungan proyek. Mungkin itu saja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di dalam ranah pekerja atau pekerjaan. Karena di era sekarang ini banyak yang menyampingkan ahlak. Demi mendapatkan kepuasan diri sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini milenial Gus. Jadi memang di proyek ini ada yang milenial, kolonial, ada juga yang campuran Gus. Miko namanya. Milenial, kolonial. Jadi mungkin yang pertama mohon pencerahan dari proyek Aceh. Kemudian yang kedua dari proyek Merauke. Kalau Aceh tadi bagaimana caranya milenial bisa istiqomah. Yang milenialnya. Kemudian yang Merauke itu bisa di... Mengenai ahlak ya Gus ya. Sebagai core value-nya BUMN. Terutama antara anak dengan orang tua. Munggu Gus silahkan. Pakai ini aja lah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai disiplin yang saya tekuni yaitu ilmu. Seperti yang saya jawab pada Mas Haidar tadi dari Al-Jazair. Untuk yang Aceh juga sama. Kita di perantauan. Saya pernah ditanya anak yang kuliah di Inggris. Juga pernah ditanya anak yang kuliah di Amerika. Pertanyaannya itu Gus kita di negara yang sistemnya itu lebih mapan ketimbang negara yang kita huni. Itu cara terus menjaga syukur sama Allah itu gimana? Ya saya jawab. Apapun baiknya negara di Eropa maupun Amerika. Ketergantungan Anda pada sistem negara. Itu lebih tergantung pada nikmatnya Allah. Untuk kamu di deportasi itu butuh ketangkep. Butuh ini itu. Tapi kalau kamu gak dikasih oksigen sama Allah saat itu juga Anda mati. Kalau Allah mengambil buminya dengan memberi gempa yang besar. Saat itu juga Anda mati. Artinya dia tanya. Gimana cara ingat Allah di negara-negara maju seperti itu. Testa alatih bahwa utang jasa kamu kepada Allah itu jauh di atas utang jasa kamu terhadap sistem negara. Artinya oke lah kita ngakui sistem negara itu baik. Kita juga loyal sama negara. Tapi kenapa orang Islam selalu disuruh uskruwa, zikrongkasi, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Karena nikmatnya Allah memang jauh lebih banyak. Kita dapat uang BLT itu ada prosedurnya. Setidaknya dimiskinkan dulu, didaftar dulu. Tapi kalau dapat oksigen sekarang juga. Kita gak pernah setor miskin sama Allah. Sudah dikasih. Kita pakai buminya Allah gak setor kebutuhan dulu, status apa. Langsung dikasih, langsung pakai. Gak bayar lagi. Nah semakin kita berpikir seperti itu. Maka utang jasa kita kepada Allah semakin banyak. Akhirnya dengan demikian kita faseh. Kita mengatakan Alhamdulillah. Melafatkan Alhamdulillah. Sehingga di surat wakiah Allah melatih kita seperti itu. Yang menciptakan kamu itu kita. Saya. Maka kamu harus begini. Yang menurunkan hujan itu saya kata Allah. Kami. Kamu harus bersyukur. Bumi yang kamu huni kata Allah. Bisa saja setiap saat. Bumi yang kamu huni yang kelihatannya kokoh. Setiap saat bisa likuifaksi. Air yang kamu minum. Bisa saja setiap saat. Ya. Ghoron. Ghoron itu. Kul ara'aitu min asfahama hukum. Ghoron. Dengan melihat seperti itu. Bumi yang kita huni. Ternyata gak posisi aman. Setiap saat Allah bisa membuat likuifaksi. Nah dengan cara seperti itu. Kita akan tahu. Betapa ketergantungan kita. Kepada Allah SWT. Sehingga mudah ingat Allah terus menang. Ya dengan cara tadi. Baca wiridan-wiridan yang diajarkan guru-guru kita. Termasuk yang ada di. Kitab-kitab di Kuru Hofilin dan sebagainya. Nah yang untuk anak tua tadi juga sama seperti itu. Meskipun di bumi Papua. Kalau kita ingat. Itu pasti ketergantungan kita pertama pada Allah SWT. Makanya Allah itu mengancam. Untuk orang yang tidak ingat kepadanya. Ancamannya itu ekstrim. Malam yartobi kodoi. Walam yaskur na'mai. Ini hadis lengkapnya. Walam yasbir ala balai. Falyat luproban siwai. Wal yakhrut mintakhti ardi wasamai. Siapa yang tidak ngakui saya sebagai Tuhan. Kata Allah. Gak apa-apa kata Allah. Kamu gak ngakui saya sebagai Tuhan. Kata Allah gak apa-apa. Tapi jangan nempat di bumiku. Itu bikinanku. Gak bikinan BUMN. Bumi itu gak bikinan BUMN. Wah itu aja sudah pusing. Kamu dihancam. Falyat luproban siwai. Mintakhti ardi wasamai. Sudah. Kamu gak apa-apa. Ngakui saya ada Tuhan. Gak apa-apa kata Allah. Tapi jangan nempat bumiku. Kamu mau nempat di mana. Ngontra waduh. Ya gitu lah kira-kira cara. Ya itu lagi-lagi saya bilang. Karena saya nakuni ilmu. Ya saya jawab dengan cara ilmu. Terus beberapa kiai. Dengan cara suruh ngelapatkan kalimat. Kalimat kalimat teribat tertentu. Tapi itu pun nanti muaranya itu ilmu. Karena kalimat-kalimat itu menjadi baik dan berkualitas. Juga berdasar ilmu. Ya makanya saya bilang. Supaya mudah ingat Allah. Caranya gimana. Semua yang kita pakai itu milik Allah. Maka terima kasih utamanya kepada Allah. Ya saya kira demikian. Semoga ini barokah. Kita sudah mengikuti seluruh rangkaian pengajian Gus Bahar. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa rutin dilakukan seterusnya. Karena nanti Pak Aryo dan Pak Bimo akan izin agar sering matur Gus Bahar. Untuk pengajian berikutnya Gus. Dan ini sesuai dengan pesan dari Gus tadi. Bahwa mengaji itu tidak boleh diakhiri. Tapi harus terus dilanjutkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Yang dirahmati Allah. Akhirnya dengan pengajian Gus Bahar ini. Kami berharap bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Qolam ayat 4. Jadi hampir sering Allah memuji Nabi Muhammad dari akhlaknya. Bukan dari ilmunya. Nah ini yang perlu kita teladani sedikit demi sedikit. Walaupun tidak bisa semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pengajian ini kami akhiri. Iyakan Abu Dwa Iyakan Asnain. Wallahu'l-Mu'afiq ila kwamit tarik. Mari kita baca. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassabillahi Taufiq. Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami mohon doa dari Gus Baha untuk semua tim proyek kami yang Hataman Al-Quran di 127 titik. Sekaligus doa pengakhiran dari pengajian ini. Kepada Gus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqiyadati minkah ya Allah. A'ilna ala dhikrika wa syukrika wa chusni ibadati rabbana atina fitunya. Hassanahul akhirat ya Hassanahukin ala benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim.